Maka situasi holistik komprehensif metode Nabi Daud dan Nabi Sulaiman Direct dan indirect evidence sempurna bulat bersepakat mengetok palu menyatakan Mustahil Habib Zuriah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ketok palu tiga kali Metode Nabi Daud Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Sulaiman Sallallahu Alaihi Wasallam Sempurna bulat bersepakat Klan Habib Balwi mustahil cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tulisan tanggal 19 Juli 2024 Teman-teman bisa membacanya sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi Nabi Sulaiman Alaihi Wasallam menganulir keputusan hukum Hakim Senior Yang juga bapaknya sendiri yaitu Nabi Daud Alaihi Wasallam Pada kasus sekretah kepemilikan seorang anak oleh dua orang ibu Kisah itu pasti pernah didengar oleh umat Islam karena Surahual Istifadah Terlebih kalangan pesantren NU Publik dapat membaca kisah lengkapnya pada tulisan berjudul Kecerdasan Nabi Sulaiman dan kisah anak diterkam serigala di link ini Penulis ringkaskan Mulanya Nabi Daud memutuskan si bayi anak wanita yang tua berdasar bukti-bukti yang ada Atau direct evidence Nabi Sulaiman kemudian menganulir keputusan Nabi Daud menjadi si bayi anak wanita yang muda Dengan cara melihat respon perilaku kedua wanita yang berperkara terhadap situasi yang difabrikasinya Respon terhadap situasi itu dijadikan bukti atau basis penilaian dan pengambilan keputusan atas kasus Ini disebut indirect evidence Indirect evidence sering disebut juga circumstantial evidence Presumptive evidence atau demonstrative evidence Pada kasus itu Nabi Sulaiman menggunakan indirect evidence untuk menganulir direct evidence Sebab metode Nabi Sulaiman alaih salam indirect evidence Pada kasus itu Nabi Sulaiman menguji kedua wanita yang berperkara dengan memfabrikasi sebuah situasi spesifik eksternal ekstrim Yang menchallenge klaim untuk mengetahui situasi internal berupa relasi emosional ibu anak Yang dari interaksi situasi eksternal internal muncullah keputusan perilaku Dari respon perilaku itulah Nabi Sulaiman mengetahui keadaan psikologis Atau situasi internal keduanya yang merepresentasikan pengetahuan kedua wanita tersebut Mengenai kenyataan yang sebenarnya mereka alami Atau kebenaran Penulis menyebutnya sebagai uji situasi dan perilaku Circumstance response test atau circumstance behavior test Yaitu upaya mengetahui situasi internal psikologis dengan cara menguji atau menilai dan menilai Perilaku seseorang dengan situasi eksternal atau menabrakannya dengan situasi eksternal Yang sengaja dibikin menchallenge klaim Atau melihat keputusan perilaku seseorang dalam situasi yang meliputinya Atau bagaimana ia merespon situasi Respon atau perilaku itulah yang menampakkan Dalam kurung elicit Kebenaran yang tersembunyi atau disembunyikan yang ia terletak Di memori atau psikologis berlaku Pengungkapan atau pemunculan atau upaya menaikkan apa yang tersembunyi Struktur penerbangan ke struktur perusahaan yang disebut elicitasi Elicitasi adalah arti yang menjauhkan untuk mendapatkan informasi yang ingin dari orang yang tidak menjawab pertanyaan yang tersembunyi Tidaknya Berbualan dan Pertanyaan yang tidak tersembunyi untuk menggunakan respon yang tersembunyi Meskipun ini mungkin menguntungkan gambar mental Pertanyaan penerbangan yang tersembunyi di ruang yang tidak tersembunyi Di ruang yang tidak tersembunyi di ruang yang tidak tersembunyi Ini mungkin adalah strategi yang Anda menggunakan dalam kehidupan Anda Tanpa mengenai Ini juga digunakan dalam konteks penerbangan Biasanya During Workplace Investigation Dikutip dari Prince Law Firm Tahun 2022 Supaya lebih mudah dipahami dan diimplementasikan Penulis mengutip formula Yang lebih matematis Yaitu B. Behavior atau perilaku P. Person atau orang Dan E. Environment atau lingkungan Kurt Lewin Dalam Hargenhan Dalam Adnana A. Hiruddin Soleh Tahun 2020 Dalam formula itu terkandung Suatu pengertian bahwa perilaku manusia Termasuk perilaku sosialnya Merupakan hasil dari interaksi dari karakteristik Kepribadian individu dan lingkungannya Perilaku manusia merupakan hasil Tidak terpisahkan kedua unsur itu Dalam hal ini Lingkungan sebagai ruang hidup Tidak dapat dipisahkan dari kesatuan Dengan kepribadian manusia Ruang hidup terdiri atas Peristiwa-peristiwa di masa lalu Sekarang dan masa mendatang Yang merupakan aspek-aspek hidup Yang mempengaruhi setiap perilaku seseorang Adnan 2020 Penulis melingkasnya supaya mudah diingat Perilaku adalah memori Dan orientasi dalam situasi Formula BPE Juga bisa diganti menjadi BPS Dimana S adalah situation Atau dalam versi penulis Formulanya lebih deeper detail C, B, P, E, atau S Dimana C adalah claim Ini bukan ilmu nuklir Masyarakat pada umumnya telah mempraktekannya Tidak bisa melihat bagaimana Masyarakat secara instinktif berujar Misalnya Kalau benar Kenapa takut? Penyidik berkata Kalau tidak merasa bersalah Kamu harusnya santai saja Belum ditanya Kamu sudah menjawab Belum dituduh Kamu sudah menyangkal Belum dicecar Kamu sudah gemetar Gestur kepanikanmu Menunjukkan kesalahanmu Para penyidik paham Bahwa gestur kepanikan Menunjukkan kesalahan Itulah yang kita lihat Dari gestur Klan Habib Balwi selama ini Hasil uji Circumstances Behavior Tes Klan Habib Balwi Mari kita lihat Beberapa behavior Klan Habib Balwi Sepanjang polemik Nasab Habib Bukan Cucu Nabi Berlangsung hampir 2 tahun ini Dimana mereka Menggembar-gemborkan ke publik Bahwa nasab mereka Nasab paling sahih Sedunia Seterang matahari Di siang hari Kita lakukan Circumstances Behavior test Dan bagaimana Hasilnya Pertama Mereka mengklaim Nasab di ruang publik Bahwa mereka Paling sahih Sedunia Seterang matahari Di siang hari Garis lulus selaki Konsekuensi logis Dari klaim itu Seharusnya data yang dibutuhkan Sudah ada Dan tersedia lengkap Tidak perlu dicari Dan tidak perlu dilakukan penelitian Dari kalangan Klan Habib Balwi Jika demikian Harusnya mudah dan cepat Menjawab pertanyaan Kei iman Dan membuktikan Kesahihan nasab mereka Faktanya Satu Mereka Tidak mampu Menjawab dan Mematakan tesis kei iman Kajian filologi Profesor Menahem Ali Dan analisa DNA Dr. Sugeng Sugiyarto dengan cepat Mudah Rileks Dan dengan cara yang ilmiah Dua Mereka membayar Budak untuk mencari Data ke luar negeri Yang seharusnya Tidak perlu dilakukan Karena seharusnya Data-data Itu sudah ada Lengkap sahih Sesuai konsekuensi Logis klaim mereka Malahan si Budak Menyimpan data Yang katanya sudah ditemukan Yang membuktikan Klan Habib Balwi Cucu Nabi Ia simpan hanya Untuk dirinya sendiri Keputusan perilaku itu Sangat aneh Dan menyelisihi hukum Akal melihat Di sisi lain Perilaku klan Habib Balwi Dan budak lainnya Terus menerus Menggembar-gemborkan Kei iman dan kawan-kawan salah Dengan beragam cara yang buruk Baik di offline Maupun di online Dalam kurung termasuk Di kolom-kolom Komentar media sosial Untuk membendung Gerakan kei iman dan kawan-kawan Kalau klan Habib Balwi Dan budak-budaknya Resah dengan situasi Dan data yang ditemukan Si budak itu Benar dan valid Harusnya Si budak itu membuka datanya Ke publik secepat mungkin Beres kan? Kita dapat bertanya Dengan metode Nabi Sulaiman Mengapa perilaku Si budak itu begitu? Jawabannya Karena datanya tidak ada Atau datanya palsu Tiga Sudahlah gembar-gembor Mengklaim nasab paling sahih Sedunia seterang matahari Di siang hari Yang dengan klaim itu Semestinya data sudah ada Dan lengkap Tidak butuh mencari data-data Dan tidak butuh Melakukan penelitian Sudah pula Membayar budak mencari Data ke luar negeri Yang semestinya itu Tidak perlu dilakukan Mengingat klaim mereka itu Sudahpun begitu Hampir dua tahun Mereka tetap Tidak bisa menjawab Dan membuktikan bahwa Klan Habib Balwi Cucu Nabi Dua tahun Adalah waktu yang Terlalu lama Mengingat klaim Yang mereka gembar-gemborkan Adalah Nasab paling sahih Sedunia seterang matahari Di siang hari Garis seluruh selaki Dan sudah bayar budak Untuk mencari Data ke luar negeri Ini Menunjukkan Klaim mereka tidak benar Dan mereka berdusta Dan seiring Bergulirnya waktu Semakin lama Waktu bergulir Semakin absolut Membuktikan bahwa Klaim Klan Habib Balwi Tidak benar Dan mereka berdusta Kedua Alih-alih Memanfaatkan Waktu dan kesempatan Yang ada untuk menjawab Dengan data dan secara ilmiah Kita melihat opsi Keputusan perilaku terbaik Yang mereka tunjukkan Adalah menerapkan Taktik politis Killing the messenger Kepada keima dan kawan-kawan Seperti mengejek Menghina Cacimaki Framing jahat Dan memfitnah Ada apa dibalik Keputusan perilaku mereka Yang seperti itu Karena Perbendaharaan data Dan argumentasi mereka Sudah habis Dan satu-satunya Jalan yang tersedia Atau stok cara yang tersisa Untuk mempertahankan Posisi Klaim yang digembar-gemborkan Harga diri Dan martabatnya Di pandangan mata halayak ramai Adalah dengan Tanda kutip Membunuh lawan debatnya Dengan fitnah Tuduhan-tuduhan buruk Dan jahat Tak berdasar realitas Kill the messenger Socrates mengatakan Ketika kalah dalam debat Fitnah menjadi alat Bagi pecundang Bagi Socrates Klan Habib Balwi pecundang Dengan keputusan perilaku itu Klan Habib Balwi Lebih memperjelas lagi Bahwa klaim mereka tidak benar Mereka tidak punya data Dan jelas Selama ini mereka berbusta Ketiga Habib Rizik Berceramah meminta mereka Yang mengaku Zurya Nabi Untuk membuktikan Pakai ilmu nasab Ilmu sejarah Dan tes DNA Buktikan dengan data Dan argumentasi Bukan dengan cacimaki Dengan kebencian Ujarnya berapi-api Dengan adanya rambut Itu bisa diperiksa Gennya DNA nya bisa diperiksa Bahkan itu juga bisa menjadi bukti Bahwa setiap keturunan Nabi Yang hidup pada hari ini Pasti Ada Yaitu unsur Kesamaan DNA Dengan DNA Nabi Membuktikannya Lewat rambut Yang ditinggalkan Oleh Nabi Sudara Alhamdulillah Jadi kalau HP palsu Ketahuan Kalau diperiksa DNA Nabi kemana Dia DNA nya Tapi saya minta mereka Verifikasi Buktikan Nasabnya itu benar Kalau mereka yakin Nasabnya mereka benar Ya bergumentasi dong Pakai ilmu nasab Pakai ilmu sejarah Sudara Datang ke Robito Alawiyah Bukan dengan cacimaki Bukan dengan kebencian Tapi dengan data Dengan kitab Dengan argumentasi Dengan bukti Yang menunjukkan Kalau mereka bersambung Kewali sungguh Sudara Kalau enggak ada bukti Ya jangan paksa Robito Untuk mengakui Kira-kira jelas tidak Hari ini Kita saksikan bersama Keima dan kawan-kawan Membuktikan dengan data Dan argumentasi ilmu nasab Ilmu sejarah Tes DNA Dan filologi Lah kok malah Kelan Habib Balwi marah-marah Padahal Keima dan kawan-kawan Sudah sesuai dengan tuntutan itu Menggelikannya Justru yang menggunakan cacimaki Dan kebencian Tidak pakai data Dan argumentasi ilmiah Adalah Habib Rizik Sihab Kelan Habib Balwi Dan para budaknya Mereka nyuruh-nyuruh orang lain Mereka tidak melakukannya Mereka sok suci Melarang-melarang orang lain Untuk tidak cacimaki Dan kebencian Justru mereka lah yang melakukan Bahkan melakukan adu domba Antara pribumi Itu sudah pasti kena Kaburomakan Indallahi antakulu Malataf'aluun Kelan Habib Balwi Dan budak-budaknya Mendapat meruka yang sangat besar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau mati belum tobat Kemungkinan besar Mereka mati su'ul khotimah Menurut Dr. KRT Kihaji Muhammad Fakim Mudawam Hadi Nogoro MPDI Pimpinan dan pengasuh PPMB Sunan Ngerang NS Mursyid Toriko Naksaban Diah Kodariah Di Kabupaten Rebang Sekaligus Ketua Umum MUI Kabupaten Rebang Klan Habib Balwi Klan Habib Balwi Dan budak-budaknya itu Kalau tidak tobat Mereka tidak mendapat Syafat Nabi Islam Pertama Abbaib Mengaku bahwa Mereka Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan yang tidak Pertaya Tidak mendapatkan Syafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jawabannya Tidak benar Bahkan sebaliknya Apabila Habaib dan Para pengikutnya Tidak sadar Dan tidak tobat Maka Mereka lah yang Tidak akan mendapatkan Syafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Klan Habib Balwi Dan budak-budaknya Kalau tidak tobat Kemudian mati Matinya Syuhul Khotimah Dan tidak mendapat syafat Nabi Mengerikan sekali Wallahu Alaihi Wasallam Kempat Penulis rangkumkan Bagaimana masyarakat pun Sangat tangkas Mengobservasi perilaku Klan Habib Balwi Dan mengajukan pertanyaan Uji situasi dan perilaku Kalau memang Benar cucu Nabi Kenapa takut Tes DNA Habib Rizik Zihab Awalnya menuntut Tes DNA Bagi siapa saja Yang mengaku sebagai Zuriah Nabi Lalu Habib Anif Alatos Menantunya Kemudian Mengharamkan Tes DNA Itu sesuatu yang kocak Mengapa sekarang mengharamkan Tes DNA Padahal sebelumnya Pihak mereka lah yang Gembar-gembor tes DNA Kalau memang Nasab klan Habib Paling sahih sebagai Zuriah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa saat ditanya buktinya Kok masih nyari-nyari Harusnya kan sudah ada Karena mengumumkan Nasab paling sahih Kok gak bisa menjawab 12 pertanyaan Kaiman Kenapa gak bisa Nulis antitesis Kok malah sibuk Bereaksi emosional Dengan cacimaki Olok-olok Ejekan framing jahat Fitnah agitasi Dan provokasi Kenapa Bisa hanya Mengancam Su'ul Khotima dan Kualat Kenapa Mengintimidasi Dan mempersekusi mereka Yang tidak percaya Dan mengkritik Habib Dan lain sebagainya Dari situ Masyarakat Menilai perilaku Klan Habib Alwi Dan budak-budaknya itu Aneh dan bertentangan Dengan klaim Nasab klan Habib Alwi Nasab paling sahih Seterang Matahari Di siang hari Artinya Habib bukan cucu nabi Kelima Update keputusan perilaku Terbaru dari klan Habib Alwi Pertanggal 5 Juli 2024 Diungkapkan Bang Haji Roma Irama Robito Alawiyah Menolak hadir Atau tidak berani Menerima undangan podcast Bisikan Roma Sebagaimana Saya sudah mengarakan Yang lalu Bahwa saya Akan mengundang Robito Alawiyah Tentunya ketua umum Yaitu Habib Taufik Asakof Untuk hadir Di podcast Bisikan Roma Dalam rangka mengeimbangi Dari pembaharan Jaji Ibadugi Mengenai sejarah Nasab Nah ini lah Surat indangan dari Soneta Dan Alhamdulillah Saya telah mendapatkan Balasannya dari Robito Alawiyah Baik saya bacakan surat Dari Robito Alawiyah Berkenaan dengan surat yang kami terima Dari Soneta Corporation Tanggal 25 Juni 2024 Mengenai undangan Menghadiri podcast Bisikan Roma Berkait isu Nasab Sebelumnya Robito Alawiyah menyampaikan Terima kasih atas undangan tersebut Kami sangat menghargainya Namun mohon maaf Robito Alawiyah tidak dapat memenuhi undangan Podcast Nah Namun maaf Robito Alawiyah tidak dapat memenuhi undangan Podcast Bisikan Roma Jawan pengurus pusat Robito Alawiyah Taufik bin Abdul Khadir Ashaqaf Ketua Umum Dan siapa ini? Muhammad bin Muhammad Al-Hamid Sekitaris Umum Di tanda tangan ini Dan pemirsa Alhamdulillah Alhamdulillah Ketua Umum Habib Taufik Asgara Telah membalas surat kami Dan kami Namun Sangat disayangkan Beliau tidak bisa menghadiri Bahkan meminta Kami Saya Maksudnya Jadi begini Bahwa Saya cuma ingin Membuktikan kepada pemirsa Bahwa bisikan Roma Bersifat independennya Sifatnya hanya Fasilitator Kemudian Mediator Ketika ada masalah-masalah Yang berguruh ke masyarakat Untuk mencapai Agar masyarakat Faham seterang-terangnya Apa Pasalah ini Mana yang benar Dan mana yang tidak benar Sehingga Masyarakat umum Islam Bisa Menentukan sikap Ini menambah Deretan track Rekord R.A lari dan sembunyi Dari undangan Dialog terbuka Di hadapan Halayah Ramai Apa yang menghambat Robito Alawiyah Menghadiri undangan Podcast Bang Haji Roma Irama Padahal kalau datang Pasti menang Dan dapat Membungkam Dan mempermalukan Keima dan kawan-kawan Di satu sisi Mereka menolak Datang ke podcast Yang merupakan Kesempatan emas Dan cara cepat Membungkam dan mempermalukan Keima dan kawan-kawan Tapi di sisi lain Di luar sana Mereka berupaya sangat keras Membungkam dan mempermalukan Keima dan kawan-kawan Bahkan Budak-budaknya di kolom komentar Bersusah payah Terus melakukannya Ada peluang emas Yang efektif dan efisien Mereka tolak Tapi di sisi lain Tetap melakukan upaya Pembungkaman Olok-olok Fitnah dan pelecehan Kepada keima dan kawan-kawan Meski tidak efektif Dan efisien Keputusan perilaku Klan Habib Alwi Dan budak-budaknya itu Kontradiktif Ekstrim Jawabannya dua kemungkinan Pertama, mereka tahu Tidak bisa menang Berhujah Dua, gangguan jiwa Kecuali lima poin itu Masih banyak lagi lainnya Silahkan Observasi saja Keputusan perilaku Klan Habib Alwi Dan budaknya Seperti apa Di dalam situasi polemik Nasab ini Tentang klaim mereka Lakukan circumstances behavior test Secara mandiri Dengan rumus C, B, P, E, atau S Lalu Lihat hasilnya Keputusan metode Nabi Daud Dan Nabi Sulaiman Sekarang Kita bawa model Keputusan Nabi Daud Dan Nabi Sulaiman Ke kasus Klan Habib Alwi Bukan judiah Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Satu Direct evidence Telah nyata hadir Berupa kajian Kitab Nasab dan Sejarah Library Research Oleh Kei Imad Kajian Filologi Oleh Profesor Doktor Menahem Ali Dan hasil tes DNA Yang diuraikan Oleh Doktor Sugeng Sugiharto Mengungkap dengan terang benderang Bahwa Klan Habib Bukan judiah Nabi Bahkan Mustahil Klan Habib Balui keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Sedangkan Dua Indirect evidence Dalam kurung circumstances behavior test Berupa respon perilaku Klan Habib Balui terhadap situasi yang men-challenge-nya Tidak seperti kisah Nabi Sulaiman Menganulir keputusan Nabi Daud Bukannya menganulir keputusan metode Direct evidence Malahan justru memperkuat kesimpulan Dari Direct evidence Metode Nabi Daud Alayhi Sallam Yaitu Direct evidence Menyatakan Mustahil Klan Habib Balui Cucu Nabi Metode Nabi Sulaiman Alayhi Sallam Yaitu Indirect evidence Menyatakan Sangat tidak mungkin Klan Habib Balui Cucu Nabi Maka Situasi Holistik Komprehensif Metode Nabi Daud Dan Nabi Sulaiman Direct dan Indirect evidence Sempurna Bulat Bersepakat Mengetok Palu Menyatakan Mustahil Habib Zuriah Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Ketok Palu Tiga kali Sebagai penutup Secara natural Instinktif Anda dan semua orang Mungkin sudah melakukannya Namun dengan menyajikan formula Dan contoh ini Penulis secara rapi Metodologis dalam hal Berdisiplin Runtut berpikir Dalam menganalisa Dan menilai Kepada masyarakat Sentri bahkan Kepada para kiai Yang masih husnuzon Ketika direct evidence Sudah nyata hadir Ketika direct evidence Mereka tolak Gunakan indirect evidence Metode Nabi Sulaiman Alayhi Sallam Yang menganulir Direct evidence Nabi Daud Alayhi Sallam Jikapun tidak Sedikit banyak Mudah-mudahan Ada manfaat Yang dapat dipetik Untuk aspek lain Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh